selamat menikmati selamat menikmati saya sudah bermain dengan teman-teman itu masih kena-kena juga pakai visir sahabat enak gitu kemudian sampai kemudian lama-lama ada teleskop tapi saya masih coba-coba tetap menggunakan visir dan selama saya penggunaan senapan itu sahabat saya tidak pernah mencoba menggunakan red dot red dot jadi saya penasaran sahabat menggunakan red dot kayak apa sih enaknya menggunakan red dot kemudian saya sudah cari-cari di online shop saya lihat harga red dot terutama yang bentuknya semacam ini sahabat harganya cukup mahal menurut saya sahabat karena saya orang kampung dan atas batas harganya cukup mahal yaitu harganya sekitar 300 ribu ke atas kalau 300 ribu ke atas ya mendingan beli teleskop lah ada zoomnya sedangkan ini tidak ada zoomnya kata saya kemudian saya temukan red dot yang harganya di bawah 100 ribuan sahabat memang dalam deskripsinya dijelaskan bahwa itu red dot mainan tapi saya pikir saya menggunakan visir itu sudah biasa cuma kalau menggunakan red dot lagi yang langsung ada titiknya ada lasernya bagian tengah itu kan lebih mudah sedangkan pada visir itu pandangan kita tentu saja agak besar sedangkan pada red dot titik kecil untuk melihat target lebih mudah dan juga untuk latihan tembak taktis tembak cepat dan sebagainya tembak refleks lah maka saya coba sahabat saya beli saya coba-coba beli ini harganya berapa ya lupa saya itu saya coba beli kemudian saya tunggu beberapa hari kemudian datanglah datanglah si red dot ini sahabat kemudian saya lihat oke memang saya sadari sahabat pada monting pada tempat monting ini bukan untuk monting-monting yang pada senapan standart senapan angin standart tapi ini montingnya untuk rel pekat ini oke lah gampang kalau saya juga punya senapan yang pakai rel pekat ini kata saya pakai disana saja dulu sudah lah sudah beli ternyata sahabat oke ini memang benar-benar sebuah hanya mainan mainan benar-benar sebuah mainan yang pertama sahabat biasanya ya memang disini mungkin tepat bateri dan ini untuk menghidupkan lasernya dan ini gak berfungsi ini gak berfungsi gak bisa ini kemudian untuk pengaturan turetnya juga gak ada ini hanya mainan mainan ting ini mainan ini mainan gak ada pengaturan turet jadi turet kanan kiri atas bawah gak ada sahabat ini saya pikir gampang lah kalau itu yang penting ada dotnya nanti saya zeroing ternyata perjatuhannya di bawah dot di jarak sekian ya sudah saya akan target di bawah dot atau di atas dot atau gak walaupun gak lurus dengan dot saya akan target menggunakan dot main lucu-lucuan akan saya jadikan sebuah konten kata saya menggunakan red dot mainan oke kemudian saya hidupkan sahabat red dotnya ini gimana carang hidupin ting loh kok lasernya dari bawah kok lasernya kok dari bawah bukan biasanya lasernya dari sini sahabat dari ujung sini kemudian menyentuh ini ini lasernya dari bawah sehingga menciptakan gak ada dotnya sahabat cuma laser di bawah itu set ke atas mana dotnya gimana saya mau memandang mau memandang sebuah buruan kata saya aduh ini benar-benar sebuah mainan gak bisa ini tuh biasanya kan lasernya kadang-kadang ada yang dari sini memang ada juga yang dari sini lasernya itu munculnya untuk menciptakan sebuah titik di lensa ini atau memang di lensanya kemudian bisa menciptakan sebuah lasernya itu biasanya sahabat tapi ini dari bawah yang kemudian disentrongkan ke atas lurus dengan kacanya bahkan gak nembus ke dalam kacanya ini menyentrong samping kaca sahabat menyentrong samping kaca sehingga bentuknya itu adalah ke atas kayak gini sentrongannya aduh katanya ya itu sebuah pengalaman sahabat jadi mungkin ini sebagai informasi saja jadi kalau memahamannya nanti sahabat tertarik terhadap reddot reddot yang murah yang dijual di online shop itu bisa saja memang sekedar sebuah mainan anak-anak yang tidak bisa kita gunakan kepada unit kita itu saja pada pertemuan kali ini cuma sering informasi takut ada teman-teman yang kemudian kebabelasan pengen beli juga ya kayak ginilah hasilnya gitu oke mungkin itu saja pembahasan singkat kali ini kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Wr Wb Atom